Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting Selamat malam selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting Menemani syarat kalian di malam hari ini Kembali lagi Bang Mimin akan hadir menyuguhkan kabar-kabar terbaru tentunya Dari Ayu Ting Ting Namun sebelum ke kabar berikutnya Ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya Kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di malam hari ini Dimana datangnya dari salah satu sahabat kita ya Yaitu akun Instagram yang bernama Sriyuyun1406 Dimana akun ini merekos kembali postingan di tabloid bintang Terungkap ya di dalam postingan tersebut Bahwa saya memang benar ingin menjadi warga negara Indonesia Wah kalau memang itu benar tentu itu kabar bahagia buat kita ya Jadi dengan kabar kaitannya, kabar sebelumnya Ketika Ayu Ting Ting mengatakan Ia ditanya siapakah pasangan hidupnya Ia mengatakan ia ingin segera menikah di tahun ini Ataupun tahun depan itu kata Ayu Lalu ketika ditanya lagi Apakah orang dari luar negeri, apakah orang Indonesia Ayu Ting Ting menjawab Indonesia Wow kalau memang benar orang Indonesia Tentunya sahir seh pun berkeinginan menjadi warga negara Indonesia Itu artinya sama dong Yang dikatakan Ayu Ting Ting memang jelas adalah orang Indonesia Dan sahir seh pun ketika sudah menjadi warga negara Indonesia Itu kaitannya ya Lalu itu persingan itu diperkuat oleh pendapat salah satu sahabat kita Yang bernama Romai Anispor Mariana Kata dia Makanya Ayu bilang calon suaminya entar orang Indonesia Kan memang sahir mau menetap di Indonesia Wika-wika-wika, halus terus kakak Nah itu adalah salah satu keterangan daripada salah satu sahabat Yang mengatakan menguatkan kalau memang Ayu Ting Ting itu menginginkan calon suaminya adalah orang Indonesia Dan sahir seh pun telah akan menjadi warga negara Indonesia Berarti nyambung dari kabar sebelumnya Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputarai Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya Sekian, terima kasih Terima kasih